Viral momen pengantin tinggalkan resepsi demi tes CPNS, usai akad ganti baju. Sedang laksanakan resepsi pernikahan, pasangan pengantin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terpaksa tinggalkan acara demi ikuti tes CPNS. Video mereka pun viral di media sosial. Usai laksanakan akad, pasangan pengantin yang berbahagia itu pun langsung terburu-buru mengganti baju mereka dengan seragam hitam putih. Pasangan pengantin yang laksanakan tes CPNS di hari pernikahan mereka itu pun viral di media sosial, usai diunggah akun TikTok Blooming Rose Minggu, 27 Oktober 2024. Kedua pengantin melaksanakan akad nikah pada pagi hari sekitar pukul 8.30 Wita. Setelah melaksanakan akad, keduanya sempat melaksanakan resepsi dengan menggunakan baju pengantin bernuansa biru. Namun lantaran dikejar waktu, acara lempar bunga yang seharusnya dilakukan pada akhir acara pun dimajukan menjadi pukul 10.30 Wita. Rupanya acara yang terkesan buru-buru itu terjadi lantaran pengantin wanita harus melakukan tes CPNS di Digedung Idam Halid, Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaro. Alhasil saat waktu sudah menunjukkan pukul 12 Wita, pengantin wanita pun sudah mengganti gaun pengantinnya dengan seragam hitam putih. Meski masih banyak tamu undangan yang hadir, mempelai wanita terpaksa harus berpamitan dan meninggalkan tempat resepsi dengan diantarkan oleh sang suami. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!